Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bahan bakar hidrogen, BBH adalah energi masa depan pengganti bahan bakar minyak BBM. Beda BBH dan BBM terletak pada sisa hasil pembakaran energinya, BBH bebas emisi gas karbon dan ramah lingkungan sedangkan BBM menghasilkan gas buang karbon yang mencemari lingkungan. Menurut info dari situs www.airproduks.co.id dalam banyak hal, hidrogen merupakan bahan bakar yang sempurna. Hidrogen menghasilkan pembakaran yang paling bersih dan paling efisien. Hidrogen dapat menghasilkan listrik, dan listrik dapat menghasilkan hidrogen, menciptakan lingkaran energi yang terbarukan dan aman bagi lingkungan. Petronas adalah pengekspor gas alam cair LNG, terbesar keempat di dunia telah menunggungkan tujuannya untuk menjadi penghasil emisi neto gas rumah kaca pada tahun 2050 dan juga berencana untuk meningkatkan investasinya dalam energi terbarukan. Untuk itu perusahaan energi negara Malaysia Petronas harus meningkatkan investasi dalam hidrogen sebagai bagian dari dorongan global untuk menghasilkan energi bebas karbon, bahkan ketika perusahaan tersebut memperluas portofolionya dalam gas alam cair dan energi terbarukan seperti dilansir dari situs www.energielad.com. Lintasan untuk bergerak menuju hidrogen benar-benar mengambil ruang, kata Kepala Eksekutif Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dalam dialog COAPIC. Ini biasanya basis pelanggan yang sama di negara berkembang Asia, yang membuat suara lebih keras dan keinginan untuk menciptakan pasar hidrogen tambahnya. Acara ini akan melibatkan para pemimpin untuk membantu membentuk agenda global, regional dan lokal di sektor energi termasuk tenaga listrik, transisi energi, minyak dan gas energi terbarukan, batubara, transformasi digital antara lain. Tengku Muhammad Taufik mengatakan, bagaimanapun, tantangan hidrogen adalah dalam mengelola rantai pasokan dan logistik. Petronas bekerja melalui nota kesepahaman dan kemitraan dengan para pemain teknologi untuk memastikan mereka memiliki modal dan keahlian yang tepat untuk mengejar agenda hidrogen tambahnya. Selama dialog Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, MITI, mengatakan telah merumuskan strategi hidrogennya, tetapi harga harus turun ke level yang sama dengan LNG dalam dua dekade mendatang. Kami yakin hidrogen memiliki salah satu peran terpenting dalam mencapai netralitas karbon, dan terutama penting untuk sektor dekarbonisasi yang sulit dialiri listrik, kata Takeshi Sudha, Direktur Divisi Minyak dan Gas Alam MITI. Trauma ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona telah mendorong perusahaan energi untuk meningkatkan investasi dalam energi terbarukan, hidrogen, dan alternatif rendah karbon lainnya, tetapi bahan bakar fosil akan menjadi bisnis dominan mereka di masa mendatang, kata eksekutif industri. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.